Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih. Kan udah kubilang, jawaban dulu, jawaban, bukan aku lawan nabeg yang bisa berdebat, aku orang polos bang. Iya, makanya dengarkan dulu bang. Kalau anda tidak menyembah manusia, Tuhan anda namanya siapa? Gimana tuh? Lupa atau saya kasih alternatif ya. Kalau anda mau menghindari tuduhan menyembah manusia, sembahlah Bapak yang mengutus Yesus. Bukan Yesus yang anda sembah sebagai utusan, tapi yang anda sembah adalah yang mengutus Yesus. Baru namanya tidak menyembah manusia, karena Bapak itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Nah, di babal datanya ada, paham? Nah, tapi kalau Pak Aril menyembah anaknya Bunda Maria, Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan anda anaknya Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah manusia, utusan Tuhan. Bapak mau pilih yang mana nih? Silahkan. Bang, apa bang? Untuk berdebat, aku tidak mau dan aku kalah, oke? Aku cuma mengingatkan aja bang, cuma mengingatkan. Saling berada metoleransi, menghormati bang. Itu aja ya bang, aku nggak minta berdebat, itu aja, simpel bang. Justru ini kami toleransi bang, kami kan diskusi santai aja bang. Jangan framing bang, kita nih toleransi loh bang. Jangan framing bang. Kita toleransi, toleransi tuh nggak ada yang bisa ke gereja sekarang ini. Justru kami di ajaran Islam bang, bagimu agamamu, bagi kami agama kami, kami tidak akan pernah mengganggu agama abang, apapun itu. Tapi kalau ini area diskusi, abang kan naik disini untuk diskusi gitu loh. Gitu loh bang. Bukan kami ingin mendiskriminasi Anda, bukan kami ingin menjustifikasi apalagi menghukum, atau semacamnya begitu. Ini area diskusi saja. Kami ingin disini, terutama Bang Juma, yang lain-lain, Pak Desugi itu, ingin membuka cakrawal berpikir Anda yang nyernih gitu loh. Disini diskusi nggak pakai iman, tapi pakai ilmu dan data. Nah, kalau datanya mendukung, mari kita bicara. Tapi kalau datanya, tidak ada Anda berbicara, itu artanya iman yang berbicara gitu. Iman nggak bisa diukur bang. Gitu loh, iman masing-masing aja. Itulah toleransi. Tapi kalau diskusi, toleransinya itu memang ada. Tapi, tidak boleh toleransi kalau abang hanya bicara. Tidak berdasarkan data. Kira-kira begitu bang, ya. Gimana bang? Gimana Pak Ariel? Masih dah angkat bendera. Kalau nggak, gini bang ya. Sampai kapanpun agamaku kupegang bang Avenger. Iya bang, silakan abang, agama Kristen sampai kapanpun. Kami nggak maksa abang loh bang. Tapi, bisakah akal sehat dipakai sedikit gitu bang? Bahwa jangan menyalahkan siapapun yang mengatakan, Tuhan Anda itu Yesus, Yesus itu anak orang. Jangan menyalahkan argumentasi begitu. Karena ini data paketanya ada. Gitu loh, bang. Anak orang kau dituhanin. Yang jelas adalah, Anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Jadi, jangan menyalahkan siapapun kalau mengatakan Tuhan Anda manusia. Yang namanya Yesus. Terus kedua, Yesus itu abang, itu kuburannya kosong. Dia terangkat sama badan-badannya semuanya. Terangkat dia ke surga. Sekarang Yesus di surga menulur data di bebel Anda itu, dia masih berbentuk manusia bang. Masih anaknya Bunda Maria yang Anda Tuhan kan itu. Tangannya polong. Kurang lebih begitu bang ya. Apalagi ya daerah-daerah tangannya dan seterusnya itu bang. Di pahanya juga dan di jubahnya tertulis raja segala raja gitu loh. Jadi, kalau ada yang mengatakan Tuhan Anda manusia, jangan marah. Karena faktanya memang kuburannya nggak ada di muka bumi. Dia berbentuk manusia, terangkat ke surga. Menjadi Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bang Jumar, Roma 14.9, mati, kemudian menjadi Tuhan. Gitu loh bang. Setuju ya pak Aril. Setuju bang. 7.7.49. Gini aja bang. Ya gimana bang. Apapun yang abang menjelaskan, aku tetap memegang agama aku bang. Ya nggak kenapa itu urusanmu bang. Dan kayak yang ku bilang tadi abangku, abangku semua dan kakak-kakakku semua, kalau berdebat itu, saling menghargai aja. Iman buta. Terserah terserah ibu mau iman buta. Terserah ibu. Kita menghormati abang loh pak Aril. Terserah ibu. Bukan iman buta kayaknya. Terserah ibu mau iman buta. Oke ibu. Itu 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 udah. Gini bang. Arti pada arti daripada iman buta adalah iman itu perlu mata hati. Ya. Bagaimana cara iman ini melihat dengan dengerin dulu bang. Iman kami tidak buta bang. Iman kami tidak buta. Ya dengerin dulu. Saya jelaskan. Beriman itu perlu mata hati untuk melihat. Bagaimana mata hati untuk melihat? Dibantulah oleh mata kita untuk membaca kitab suci itu. Setelah membaca kitab suci itu, diolah oleh akal, diimani oleh hati. Artinya iman ini harus melihat. Dengan bantuan mata hati, dibantu dengan mata telanjang, membaca, direfleksikan dengan otak, baru diimani. Itu baru namanya iman melihat. Kalau iman seperti anda ini, benar itu iman tidak melihat alias, tidak melihat artinya bu-ta itu tadi bang. Itu loh maksudnya. Karena iman anda menuhankan Yesus. Yang anda Tuhankan manusia. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Apakah ini bukan iman buta bang? Nah, kecuali anda mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Nah, itu namanya iman benar. Karena Yesus mengklaim dirinya memang dia utusan Tuhan. Gitu loh bang. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ini bukan mempunis. Ini hanya diskusi. Kira-kira begitu bang. Ya bang. Oke, oke. Oke. Oke ya bang ya. Oke. Tapi. Oke bang. Oke bang. Izin bang ya. Jangan. Jangan lagi. Tes tes 123. Dengar gak sih suara aku nih? Jangan lagi. Jangan lagi. Dibilang iman kami iman buta bang ya. Tadi udah saya jelaskan bang. Gini bang. Kita akan berhenti. Mengatakan iman anda iman buta. Kalau anda bisa menunjukkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya ya iman buta namanya bang. Jadi kan udah kubilang lawan orang abang-abangku yang berhormat. Bukan aku berdebat bang. Aku cuma mengatakan aja bang. Kita sesama beragama saling toleransi menghargai bang. Itu aja bang. Gini bang. Tidak untuk berdebat. Bentar bang. Saya di sebelah baru saja diskusi dengan pastor dari Malaysia ya. Itu ya sama. Pertanyaan gak bisa dia. Gak bisa menunjukkan mana dalil gitu. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun ini. Saya dan bang Jumah. Itu mempunyai satu pertanyaan ya. Di mana dalilnya Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab bang. Apakah semua Kristen begitu? Iya bang. Aduh bang. Parah bang. Di Yohanes 13 13 bang. Guru dan Tuhan itu bang. Yesus berkata bang. Yang menuankan dia bang. Dia gak kenal gitu loh. Penyalah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 21 sampai 23 bang. Iya. Itu bang. Masya Allah. Hujan hujan hujan. Dikatakan Yesus itu. Matius 7 21 dan 23. Hujan koin. Yesus berkata tuh bang. Menuankan dia. Hanyalah kau. Pergi kau. Kalau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu jelas bang. Yesus menyembah. Yohanes 4 22. Hah. Apa lagi bang. Bukan Tuhan Yesus tuh. Utusan Yohanes 17 nomor 3. Ya kan bang. Jelas itu sebenarnya. Gitu loh bang. Gimana bang. Sehat bang. Sehat bang. Masih sehat. Masih sehat bang. Masih sehat. Bang kalau kira-kira Yesus mengklaim dirinya utusan. Bang percaya atau tidak bang. Percaya bang. Percaya. Baik. Yesus ngaku hamba. Kalau anda. Naku hamba anda percaya bang. Kalau anda percaya Yesus utusan. Kenapa anda percaya juga Yesus Tuhan bang. Bisa enggak utusan menjadi Tuhan. Atau Tuhan menjadi utusan. Bisa enggak bang. Orang abang-abang enggak enggak. Kan udah kubilang bang. Aku bukan lawan-lawan yang sebanding untuk berdebat bang. Aku hanya berkata. Biar dikata yang lain bang. Kalau jawabannya begitu terus. Jangan naik ke atas lah bang. Cuman disini. Iya bang. Cuman memohon. Mohon dengan sangat bang. Cuman mohon. Jangan membilang iman Kristen itu. Iman buta. Dan jangan membilang agama Kristen itu menyembah manusia. Itu aja. Iman buta bang. Iman manusia. Itu manusia. Bukan untuk berdebat. Sayangnya kita enggak bisa berbohong bang. Kalau kita mengatakan Kristen tidak menyembah manusia. Berarti anda mengajari saya bohong dong. Orang faktanya manusia. Coba. Coba. Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada bapakku dan bapakmu. Allahku dan Allahmu. Iya kan. Dia kan manusia bang. Kenapa di Tuhan. Eh lu gimana aja. Anak orang kau di Tuhan. Nah tuh dia. Jadi gini ya bang ya. Kalau abang tidak mengakui dirinya iman buta. Coba kita main logika ya bang. Tadi abang hari kau udah mengakui Yesus itu utusan. Nah coba kalau iman anda tidak buta. Bang Iji sama dengerin dulu bang. Bisa enggak utusan ini disebut Tuhan. Bisa enggak bang? Ya kagak bisa. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang abad tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Yesus hamba bang. Oke bang oke oke oke. Lanjutlah bang. Aku izin turun. Oke bang. Aku juga menghargai profesi kok. Oke bang oke. Oke. Ya maaf ya Pak Aril ya. Kami enggak memponis anda kita menghakimi anda. Tapi kita diskusi lain kali ya. Janganlah. Diskusi tanpa data gitu ya. Sudah diakui bahwa Yesus itu utusan. Bisa enggak utusan disebut juga Tuhan. Ya enggak bisa bang. Nah kalau anda memaksakan. Dia juga Tuhan itu namanya iman buta. Karena datanya yang enggak ada dibuat-buat gitu loh. Itu yang dimaksud iman buta. Bukan iman itu melihat. Itu yang bencana sendiri kenapa ya. Tidak bisa noobat juga ini ya. Iya ya. Sampai kasih pak bre. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Aduh 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 aduh. Baru samai selalu datang besok. Saat naik. Itu anu. Gara-gara bang Andi minuman timur dua. Tapi enggak bisa tidur. Nah akhirnya. Sebentar Ustaz. Ustaz Suki. izin ya izin Mbak Nur Mbak Nur Kristen apa Katoling mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 mana mbak apa yang disampaikan mbak banyak yang mau naik soalnya aku muslim ya Iya terus udah mulut nggak papa nggak ada yang mau ditanyakan mungkin salah mungkin iya iya silahkan dan repatul minyak menelon nantre masing aku teman Kristen ya Pak cuma aku punya teman Kristen kan kenapa mbak terus terus punya teman Kristen dia punya teman Kristen Iya aku punya teman Kristen mereka menganggap tuh mereka di apa ya di kepercayaan mereka itu percayanya Allah itu Yesus Yesus itu sendiri wawasalam mbak Yesus only wah itu bisa ditumbang kata Kristen sendiri tuh bidat itu wanes itu oneng-oneng pemahaman mereka tuh seperti itu iya iya biarkan saja yang seperti itu ada yang enggak nah ada yang seperti itu ada yang enggak yang pemahaman bahwa Yesus bentar ada yang maka kalau yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri itu namanya Oten wanes nah kalau tritunggal tidak tritunggal itu Bapak bukan anak-anak bukan roh-roh bukan Bapak tapi dia trinitas wanes tapi dia nggak nganggap wanes jadi mereka tuh nganggapnya Allah itu Tuhan itu sendiri jadi Allah maaf ya ya itu itu wanes mbak jadi gini mbak saya kalau tahu ya 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 trinitas itu sikit-sikit-sikit saya kasih tahu orang-orang trinitas itu ketika dia disuruh menjabarkan ketuhanannya itu kalau tidak larinya ke wanes itu larinya ke tritung apa triteos tiga Tuhan pasti larinya kesana karena trinitas ini nggak pernah diajarkan gitu jadi mereka itu itu ketika menerangkan yaitu kalau tidak ke wanes ya ke tiga Tuhan begitu Mbak Oke Mbak ya mungkin itu aja dulu Mbak ya mungkin harusnya jawab dulu Mbak ini Mbak Oh silahkan silahkan bro kalau ada yang kayak gitu Mbak bilang aja kata Allah itu di beberapa itu nggak ada udah kamu nyolong nama Tuhan saya terus Tuhan Tuhan saya yang saya sembah Tuhan umat uslim kau samakan dengan manusia dan jawabannya begitu kalau masih ngeyel Mbak kasih tahu aja kalau nyembur diri ke laut itu gratis gitu aja Mbak Oke Oke yang lainnya kita apa siapa tahu ada ten lagi Oke ya Mbak masih mau kau datang besok ah semai kau datang besok ini datang lagi Islam apa Kristen santai aja Nabel langsung di salam dulu dong Selamat malam kalau Kristen Assalamualaikum kalau Muslim gitu di salam Kristen berarti ya Kristen ya Bang ya gimana Pak sehat-sehat ya sehat-sehat Pak nggak signalnya merah lagi dapet ya jadi gimana Pak udah simak diskusi tadi Pak eh mulai dari Bang Aril aja sih tadi sedikit oke silahkan eh udah sering ikuti komal-komal atau di ruangan diskusi abang-abang ini sebenarnya sih cuma ya saya agak ngerti sedikit sih kekesalan atau juga apa ya mungkin akar kepahitan dari saudara Aril tadi yang sampai tidak menerima dari statement yang abang-abang keluarkan gil banget suaranya eh tapi iya apa ya kecil ya Bang yo ya kira-kira kayak gitulah Bang eh cuma ulang-ulang suara gede Bang diulang dengan suara gede udah gede gak Bang udah 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 oh ya anggih cuma apa ya sedikit lah maksudnya dengan mungkin kekesalan dari Bang Aril tadi kenapa kemudian kayak sulit menerima apa yang abang-abang sampaikan seperti dari sisi ketuhanan dari Yesus sendiri karena memang eh apa ya waktu tidak banyak dari saudara-saudaraku yang Kristen mengikuti perjalanan kehidupan Kristus mulai dari kelahirannya sampai ya mungkin hanya mendengarkan cerita-cerita di gereja saja saat hari-hari besar seperti Natal atau bahkan pasca saja ya udah saya ngerti sih Oke udah Bang enggak Kristen ya Bang ya ya Kristen yang menurut Anda Yesus itu Tuhan apa putusan Tuhan eh putusan sih jelas nih kita mau putusan Tuhan Tuhan berarti anda unitarian ya eh saudara saya agak kurang bisa membedakan sisanya bahasa yang kayak gini banget ini ternyata seperti apa ada dua Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus Yesus adalah utusan Yesus ciptaan unitarian dengan lisasi Jehova gitu Bang tapi syukurlah kalau Anda tidak menuhankan Yesus Yesus utusan nggak apa-apa Bang silahkan Bang kemajuan selangkah buat Anda kalau yang saya paham ya Bang kalau kesaksian Jehova itu berbeda dari Kristen sih maksudnya karena sepengetahuan saya Bang bawa ke kesaksian Jehova itu dia tidak masuk ya nggak usah dibahas itu ya kenapa anda tidak menuhankan Yesus karena jelas bahwa Yesus nyampekan bahwa dia adalah jalan Bang dia hanya jalan menuju Bapak Yohanes 146 itu berkata begini aku adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku artinya kalau mau sampai ke Bapak ikuti ajaran Yesus betul ya karena apa yang Bapak ajarkan eh terimplementasi melalui kehadiran Yesus betul berarti berarti Abang sudah enggak terima tentang pendapat atau surat-surat dari Paulus gitu kan eh ya sebenarnya masih ada kontradiksi atau juga pembicaraan yang lebih dalam kalau dari paman teologi sih sebenarnya Bang tentang surat-surat Paulus karena ya kita dulu jangan-jangan ada muslim ini mengaku-maku Kristen loh jangan dulu ya Iya saya bisa doa Bapak kami saya bisa iman rasul coba-coba Pak 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 Andrey tes dulu dulu coba coba iman rasul 5-5 selatan di Omai nah selalu tergantung kepada Allah Bapak ya jawabin aku toraya tersamani aku tahu terlalu di teraya eh indek-tendek Oh ya udah selatan detoh sholat iya Adi aku tegak cuma kali terroh Oh iya Mas Angga udah inget Mas Angga ini dari Tandatur aja bener itu memang dia tidak Tidak menuangkan Yesus terusin dulu Pak Andre Wow dekat macimali itu ya berikut semangat sholatku aku percaya kepada Bapak Allah yang Maha Kuasa halik langit dan bumi dan aku percaya kepada Yesus Kristus ini kerana banjuman yang tunggal Tuhan Allah kita dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang lahir daripada Maria gandung dan kurus dari darat-baru nangis yang menderita dibawa pencantus piatus maaf pilih banget bisa lipat dan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada bangkit padar yang ketiga turun antara orang mati baik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak naik ke surga Sorry Bang batuk Bang Bapak 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 aku kresen kok Bang bukan bukan kali kalian lah ya cuman-cuman aneh aja gitu loh kok ini bener-bener kayak apa-apa yang apa nih udah nanya ini sama cari amalgam itu sampai disalih hanya sampai disalih pasti jangan dulu kesana konsekuatan anu buramah ini dulu sebelum-sebelum lanjut lagi aku tadi sempat agak ini yang tadi yang nanya ibu-ibu itu kalau yang bilang Yesus adalah sama dengan Allah sama dengan Allah itu itu Allahnya itu disana digelar itu temennya ibu itu menistakan menistakan Allah menistakan Tuhan kita loh Allah itu nama loh dibilang sama itu maksudnya gelar dia jadi buat ya tim nanti kalau ketemu lagi apa teman marahin dia gitu itu bukan gelar nama itu 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 udah-udah sama ragu sip-sip ya ya mana tahu justru dia waktunya bisa ada orang banyak berdebatan sebenarnya soal ini sih Bang cuma apa ya kami di Toraja kan memelihara toleransi ya Bang jadi kami terbuka open mind terhadap diskusi-diskusi kayak gini sih Bang mau kita berdebat soal kebenaran kan kembali ke diri masing-masing sih Bang tapi untuk kebaikan kita harus sejalan lah istilahnya kayak gitu karena kalau memperdebatkan ketuhanan dari Yesus sendiri sekiranya tidak ada yang belum pernah kita berinteraksi langsung dengan Yesus kita mau bilang apa ya intinya jangan fanatik lah kita harus open mind terbuka sama hal-hal yang berpikir bahwa bahwa Yesus terbuka Tuhan itu Anda sudah menyangkal ajaran gereja kira-kira gimana ya Bang jilin lagi ya kalau sananya Anda tadi menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan adalah utusan namanya kalau Anda masih Kristen namanya Anda itu masih udah menyangkal ajaran gereja perspektif teologis dalam gereja Toraja itu ya Bang saya jelaskan sedikit bahwa Allah atau Bapak hidup di dalam diri Kristus jadi saat kita apa menyebutkan nama Yesus ya tidak setelah langsung kita bahwa memuliakan nama Bapak sebenarnya seperti itu sih itu perspektif teologis apa Anda tidak mendapatkan teguran dari pendeta kalau Anda tidak menuhankan Yesus itu dia saat ini di gereja di gereja Toraja sekarang itu di Toraja itu sudah jarang kami menggunakan kata Tuhan Yesus kami lebih lebih sering menyebut Yesus sebagai sahabat saudara terdekat karena maupun kami bahwa jangan hubungan antara saudara-saudara lebih dekat dan kami sama-sama anak dari Bapak yang ada di surga gitu ini Bang Angga ini bukannya yang pernah ngomong kalau pemuda-pemuda Kristen di Toraja ini sudah mulai mempertanyakan ketuhanan Yesus ya Iya Iya bener Bang kita Oh ya ini disini kayak gitu dulu dia itu dia dia anak ini kuliah di Makassar tau iya Bang Oh iya udah di udah jangan yang pernah ketemu saya ini Bang bukan di mana tuh Bang di Bolangi belum pernah Bang belum pernah ketemu Oh iya iya Oke jadi pada prinsipnya saudara tidak mengakui Yesus itu Tuhan betul hanya saya mempertanyakan saja selama belum ada hal yang bisa meyakinkan memberi maksudnya apa ya Bang mau diyakinin disinilah takut berstepmen juga saya Bang karena istilahnya kami masih mencari gitu kami tidak mau mengeluarkan statement karena kami masih mencari gitu kalau saya kalau saya ya pada ada beberapa pola yang saya jadikan materi dalam diskusi offline dengan teman-teman yang Alhamdulillah sebagian besar mereka itu menjadi muallaf yaitu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri kan tidak ada kesaksian yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada kebenaran terhadap siapa diri Yesus itu berdasarkan kesaksian selain daripada kesaksian Yesus terhadap dirinya sendiri anda setuju enggak disitu aku adalah aku menurut Yesus kan gitu ya bukan aku menurut orang lain gitu setuju enggak anda disini Yesus mengatakan di dalam Yohannes 5 nomor 36 bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bapak yang telah mengutus aku berarti sejauh pemikiran kita menalar dan pandangan kita memandang terkait Yesus dimana olahan daripada pandangan dan pemikiran kita itu sub materinya adalah bibel dan kisi-kisinya adalah pernyataan Yesus maka kalau konek dengan akal sehat kita maka kita harus mengakui Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan dan ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam kan gitu poinnya karena kenapa mustahil Yesus itu Tuhan pertama di dalam Yohannes 5 nomor 26 disitu terang sekali dikatakan sebab sama seperti bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri disini ada dua pribadi yang hidup masing-masing di dalam kehidupannya masing-masing dengan skala prioritas terhadap apa yang mereka miliki masing-masing cuman satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi konsentrasi kita sebagai orang yang beragama dan mencari kebenaran Yesus ini diberikan kehidupan dalam bahasa Yunani disebut didome jadi dia adalah unsur yang menerima hayat kehidupan dari sumber kan gitu poinnya artinya mau dipaksakan seperti apapun Yesus ini dia tetap adalah hakikat yang melekat pada dirinya pribadi yang dihidupkan kan gitu poinnya segala sesuatu yang diberikan hidup pasti bukan Tuhan tetapi adalah makhluk ciptaan makhluk ciptaan Tuhan lah yang menisipati diberikan kehidupan supaya bisa hidup ketika kehidupan itu diambil maka dia akan mati artinya makhluk itu adalah tempatnya dihidupkan dan dimatikan dan dihidupkan kembali Yesus menisipati ini berarti dia bukan Tuhan itu pertama kedua di dalam kitab saudara sendiri dikatakan di dalam Yohanes satu Yohanes dua nomor tiga ya kalau gak salah ya saya lupa dadilnya karena saya sudah mengantuk ini sebenarnya disitu dikatakan bahwasannya sorry ya Yohanes Yohanes berapa ya dua Yohanes dua Yohanes tiga anak-anakku yang terkasih disitu dikatakan bahwasannya waktu ini sudah apa saatnya kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya jadi kita akan sama seperti Yesus yaitu bahwasannya seperti apa dadilnya lupa saya teman-teman boleh bantu saya apa itu Pak Jemak coba saja kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya gitu Bang Handi satu Yohanes satu Yohanes ayo ngebut-ngebutan nama aku iya dalilnya saya lupa saya error 1 Yohanes tiga satu sampai dua empat gimana gimana satu satu Yohanes tiga satu sampai dua empat oke nah disitu sangat jelas dikatakan bahwasannya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya gitu ya intinya disitu dalilnya saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Tuhan tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya berarti berarti dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu sebenarnya sama seperti kita nah kalau kita ini Tuhan berarti Yesus juga Tuhan kalau Yesus ini adalah Tuhan maka kita juga Tuhan kalau kita adalah manusia maka Yesus juga manusia menurut dalil ini saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Tuhan tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus Yesus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya sebenarnya pola keimanan saudara sebenarnya berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2 ini itu sudah benar bahwa Anda menurut pemahaman Anda hitungan Anda sebagai seorang Kristen itu sudah benar itu sorry ya kenapa benar sedikit lagi karena Anda sudah merasa bersaudara dengan Yesus artinya bahwasanya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah manusia sama seperti saudara saya Angga artinya pada porsi 1 Yohanes 3 nomor 2 ini Anda sudah benar nah permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus mengatakan dia akan mengirim roh penghibur ini jadi ada kondisi dimana Yesus memang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan tetapi setelah dia terangkat ada roh penghibur yang datang roh penghibur itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu nah ternyata kalau kita melihat dari pengakuan Paulus di dalam kisah para Rasul 9 yang datang kepada dia itu bukan roh kudus bukan roh penghibur tetapi Yesus siapakah engkau Tuhan siapakah engkau Tuhan berarti Paulus ini mencoba untuk menyelisi pernyataan Yesus bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman eh ternyata Yesus datang kedua kalinya kepada Paulus itu yang pertama kedua Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi sebab kalau aku tidak pergi roh penghibur itu tidak datang maka Yesus pergi sejatinya setelah Yesus terangkat ke langit atau ke surga maka yang datang setelahnya itu adalah roh penghibur bukan Yesus nah pertanyaannya roh penghibur itu sekarang dimana kalau di Kristen tidak mungkin karena yang datang kepada penulis penulis Bible atau penulis penulis kitab kanonik dan surah surah Paulus itu adalah diceritakan Yesus sementara yang datang setelah Yesus adalah roh penolong lain roh penghibur sedangkan roh penghibur ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri nah sedangkan penulis-penulis Bible itu menuliskan narasi-narasi mereka itu bebas tidak seperti Yesus aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri tapi kalau penulis Bible ya menulis sesuai dengan apa yang mereka narasikan nah saya kira itu saudara PR saudara sekarang adalah mencari penghibur itu itu siapa penghibur ini karena penghibur ini ketika dia datang kata Yesus dalam dalam Johannes ya dia katakan bahwa ketika ia datang dia akan memuliakan aku jadi bukan menghinakan bukan menistakan bukan merendahkan sedangkan ketika Paulus datang dia mengatakan Yesus itu mati terkutuk berarti dia tidak memuliakan malah menghinakan saya kira saya kira gitu sementara silakan siap damai sih diskusinya kayak gimbang saya saya jujur beberapa statement yang abang sampaikan tadi seperti saya sebenarnya penasaran pengen ngundang sekali-kali abang mungkin kalau enggak bisa offline kita online aja saya buat satu room dan kita diskusi sebarang teman-teman saya juga boleh kebetulan saya orang sangat saudara jadi boleh kita dialog banyak saudara siang dari muslim di sangat menghendek juga saya kakek saya dari sana silakan saya pengen ngundang sih sekali-kali nanti kita DM-DM saya pengen boleh siap abang buat pandangan buat kan kira-kira artinya kan masih dalam masa pencarian istilahnya kami tidak hanya ingin berkutip di satu tempat saja kami ingin melihat sisi lain karena nah ini baru orang terpelajar ini bagus bukan maksudnya menjad kemudian apa tugas dari seorang pendeta yang kemudian mengajarkan kami sejak kecil tapi kan kami sebagai di era modern sekarang kami berhak untuk mencari tahu menggali lebih dalam tidak kemudian saja menerima hata yang ditafsirkan oleh Bapak pendeta kami juga punya hak untuk mentafsirkan dan mendengarkan sumber lain seperti itu dan saya kira bang semua bisa sih untuk membantu kami membuka open main kami nanti dirusir dari rumah bang disuruh yang abang ini banyak 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 sih kita komunitas kita komunitas bukan komunitas sebenarnya lembaga memang sudah ada di dalam gereja itu sendiri namanya persekutuan pemuda gereja Toraja dan kita punya bidang khusus yang membidangi ini dan kebetulan saya ada disitu jadi saya pengen buat satu diskusi aja sih dan pengen mengundang bang Suma juga karena sebenarnya yang memiliki persepsi atau mindset seperti saya tidak sedikit sebenarnya banyak anak muda di Toraja yang juga ingin mendengarkan hal-hal yang seperti ini karena kami belum dapat orangnya gitu bang kebetulan di Toraja kami belum dapat orangnya jadi bisa lewat bang semua bisa kalau saya dari katolik bang saya dari katolik oh dari katolik padahal katolik itu fanatik emang betul lebih luar biasa sebenarnya kalau katolik ini 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 dulu lawan debat saya saya ini sampingnya bang jadi gini gini saudara lawan saya saudara enggak beberapa hari beberapa bulan lalu profesor menahem Ali itu dapat datang di tempat ku jadi anak muda dari Toraja itu salah seorang itu dia punya pola pemikiran itu sama dengan saudara yang datang kepada saya pada saat itu dibawa oleh salah satu muallaf juga dia juga menginginkan dialog itu dibangun dengan saya tapi sampai sekarang belum ada realisasi cuman perlu saya katakan bahwa saya punya adik angkat ini betul-betul adik angkat orang Toraja dia dari kesatuan Alhamdulillah dia sudah muallaf juga jadi dia dari pihak dia polisi dia sudah muallaf dan sampai hari ini kami intens komunikasi beliau dari keluarga aparat bapaknya juga aparat tapi beliau sendiri yang baru muallaf tapi mencoba untuk menggali lebih jauh tentang Islam jadi gini ada satu kata ada satu kalimat yang menarik yang kita kaji di dalam pengakuan Yesus itu yang juga biasa saya diskusikan kepada teman-teman teman-teman Kristen ada dari Departemen Agama juga saya biasa berdebat yang pernah memberikan saya Injil Bible itu sampai sekarang kita masih komunikasi tertanya-jawab tentang hal seperti ini jadi gini di dalam kitab sodara Matius ya di Matius 15 disitu pengakuan dari Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel pertanyaan yang terkadang menggelitik disini apakah teman-teman Kristen Indonesia adalah orang-orang yang hilang dari Bani Israel nah itu yang terkadang menjadi pertanyaan yang banyak membuat teman-teman kita itu menjadi meninggalkan agamanya karena Yesus yang berkata disitu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang jangan dari umat Israel dulu tapi domba yang hilang apakah teman-teman Kristen Indonesia ini adalah orang yang hilang dari Bani Israel karena Yesus juga mengaku begini waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba artinya ada domba palsu disini karena ada yang menyamar ada yang domba asli yaitu mereka yang hilang dari Bani Israel nah ini masalah yang sebenarnya tidak rumit kalau dianalisa dengan logika sehat aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang apa domba hilang itu Bani Yaakob 12 suku Yaakob keturunan Yaakob yang kemudian berpencar meninggalkan Yerusalem dan mereka kemudian meninggalkan hukum Tuhan hukum Taurat inilah yang dimaksud domba-domba yang hilang sementara kita ini bukan domba karena kita bukan Bani Yaakob kita bukan domba jadi kalau diantara kita ada yang mengaku sebagai umat Israel atau pengikut dari Nabi Israel atau ke Yahudi Yahudian ya maka kita inilah yang disebut serigala nyamar domba apakah kita domba apakah kita yang hilang atau kita ini hanya mengaku mengklaim dari keturunan kita karena ada yang mengajarkan kita bahwa kita ini harus menjadi pengikut Yesus tetapi ternyata pengikut Yesus itu hanya kategori domba yang hilang lagi sementara kita ini adalah pribumi Indonesia asli dari mana kita mendapatkan darah Yahudi bukan gak ada itu nah kemudian satu hal di dalam Matthew 15 nomor 23 Matthew 23 nomor 15 disitu Yesus dengan terang sekali bahwa apa yang dinubuatkan Yesus disini digenapi oleh manusia yang seangkatan dengan dirinya bisa dilihat di data nomor 36 di Matthew 23 kata Yesus di data 15 celakala engkau wahai ahli taurat itu jadi yang celaka disini bukan orang Arab tapi ahli taurat celakala engkau wahai ahli taurat celakala engkau wahai orang farisi celakala engkau wahai orang munafik karena engkau menjelajahi daratan engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu setelah bertobat menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri jadi nubuatan Yesus adalah ada orang ahli kitab orang farisi menjelajahi daratan menyeberangi lautan mentobatkan orang non yahudi masuk menjadi pengikutnya tapi sayangnya pengikutnya menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang farisi itu sendiri pengikutnya lebih jahat daripada orang farisi itu sendiri kalau kita ditanya dalam skala akademisi siapakah orang farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk mendapatkan pengikut puluh 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 sementara ini mereka melintasi tanah bergia dan galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan injil di Asia dan setibanya di mesia mereka mencoba masuk ke daerah bitinia tetapi roh yesus tidak mengizinkan mereka setelah melintasi mesia mereka sampai di toruas toruas pada malam kemarinya tampaklah oleh paulus suatu penglihatan ada seorang mechadonia berdiri di situ dan berseru kepadanya bertanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami ini paulus lanjut sementara ini kita jujur ini bukan masalah kalah atau menang atau keliru atau sesat bukan ini edukasi sementara ini kandidat yang dimaksud yesus ini kandidat tunggal belum ada yang lain itulah paulus kandidat tunggal karena belum ada orang farisi di luar yahudi yang kemudian selain paulus yang kemudian mendirikan agama hanya paulus yang punya pengikut di antioquia di kisah parahasul 11 disitu pertama kali pengikut paulus disebut sebagai kristen dan juga di dalam kisah parahasul 24 nomor 5 paulus disebut sebagai tokoh dari sekte nasrani gitu nah kita uraikan satu menit kita uraikan ketika dikatakan celakala engkau wahai ahli taurat di dalam pilipi 3 nomor 6 sampai nomor 7 paulus itu mengaku sebagai ahli taurat yang tidak bercacat sempurna dia dalam menjalankan hukum taurat menurut pengakuan beliau lalu dikatakan celakala engkau wahai orang farisi di dalam kisah parahasul 23 nomor 6 mulut paulus sendiri mengaku bahwa aku adalah orang farisi begitu juga dalam pilipi 3 nomor 5 aku adalah orang farisi dua kategori dipenuhi oleh paulus kemudian dikatakan celakala engkau wahai orang munafik paulus kepada orang roma dia mengaku roma kepada orang yunani mengaku roma yunani kepada orang yahudi dia mengaku orang yahudi munafik dia begitu juga dalam 1 korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21 dia katakan orang yang menyunatkan dirinya yesus kristus tidak berguna bagi dirinya kalau dia menyunatkan dirinya yesus kristus tidak berguna baginya apabila ia menyunatkan dirinya disitu ada di galatia 5 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya tetapi ternyata dia justru menyunatkan timotius berarti dia munafik kemudian dikatakan engkau menyeberangi lautan di dalam kisah parahasul 27 1 perikop jelas sekali Paulus disitu diceritakan menyeberangi lautan sama seperti yang diberitakan oleh guru saya tadi Ahesugi dan dikatakan lagi bahwa engkau menjelajahi daratan kisah parahasul 19 nomor 1 dan seterusnya Paulus itu menyeberangi daratan menjelajahi daratan menopatkan orang dikatakan dikatakan lalu kami bertolak dari toroas dan langsung berlayar ke samut trache dan keesokan hari tibalah kami di neopolis itu berlayar kebali lanjut begitu juga ketika dikatakan engkau menopatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu Paulus menopatkan damaris dan juga menopatkan Dionysius bisa dilihat di kisah parahasul 7 endingnya ada di data nomor 36 bahwa semua yang kukatakan ini kata Yesus akan digenapi oleh angkatan ini artinya orang parisi penyesat yang kemudian pengikutnya adalah orang neraka dua kali lebih jahat daripada orang parisi itu adalah oknum yang hidup seangkatan dengan Yesus sekarang kalau kita ingin jujur sekali lagi saya katakan kita bedah dengan pisau akademis kita tidak akan menemukan agama yang didirikan oleh parisi kecuali satu agama Kristen dan pendirinya adalah Yesus apa sorry pendirinya adalah Paulus saya kira itu kalau kita berbicara mengenai apa yang tertuang di dalam kitabnya teman-teman Kristen dan ini ada korelasinya dengan Al-Quran Nur Karim cuma disini kan kita tidak sedang membahas Al-Quran bagaimana Al-Quran menguraikan bahwasanya sekelompok dari mereka kemudian menyembunyikan kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam lalu kemudian mereka bikin kitab sendiri lalu kemudian mereka jual kepada orang lain terus terakhir kalau diizinkan di dalam kejadian 49 Yaakub memanggil seluruh anak-anaknya 12 anaknya lalu Yaakub menceritakan menubuhkan tentang apa yang terjadi kepada keturunan anak-anaknya kelak dipanggillah anaknya dan Yusuf Benyamin semua dipanggil diramalkan dinubuhkan oleh Yaakub di dalam kejadian 49 Anda bisa lihat di data nomor 27 di kejadian 49 itu dikatakan Benyamin kelak lakumu seperti serigala keturunanmu seperti serigala pada pagi hari dia merampas harta rampasannya dan pada petang hari dia akan membagi-bagikan rampasan itu Paulus dengan pedenya mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin di dalam Roma 11 nomor 1 aku adalah orang Ibrani keturunan Benyamin nah keturunan Benyamin menurut Yaakub akan berlaku seperti serigala mengambil rampasan lalu membagi-bagikan rampasan itu jadi kalau saya mentafsirkan ini tafsir Bang Suma ketika dia kemudian mengaku bertaubat dia nyamar seperti serigala jadi menyamar seperti jadi pengikutin Yesus kemudian dia mengambil Yesus mengambil kitabnya Yesus mengambil ajarannya Yesus dirampas semua ajaran itu lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani sampailah kemudian di Indonesia nah pernyataan terakhir dari saya saudara saudara Angga ya karena kita dari asal yang sama saya katakan bahwasanya kenapa Islam itu sulit naik ke Toraja sebelum Indonesia merdeka karena di Toraja itu penduduknya sangat kuat memegang satu keyakinan keyakinan animisme tak ada yang bisa masuk kerajaan Boni tidak bisa tembus kerajaan Goa tidak bisa tembus kerajaan Luwuk tidak bisa tembus Islam naik ke Toraja itu tidak bisa karena di atas itu orang memegang kepercayaannya turun-temurun ajaran animisme kuat sekali nah kenapa kemudian Belanda bisa naik Portugis bisa naik karena bisnis kopi waktu itu sehingga kesempatan orang asing yang naik ini mengajarkan agamanya sehingga mayoritas teman-teman Toraja itu menjadi Kristen itulah sejarahnya yang saya pernah baca di Lontara seperti itu saudara silahkan anda tanggapi atau ada masukan atau ada sanggahan pertama buat bro-bro saudara-saudaraku yang Kristen yang dibawa yang komen-komentar apa ya pertama sih saya kira kalau anda mengimani kepercayaan saudara saya kira anda tidak akan berhenti untuk mencari atau menelisik jalan kebenaran itu yang saya pegang sih pertama pasti anda akan selalu mencari tahu untuk mengenal Yesus secara utuh dan menanti kehadirat Bapak yang sesungguhnya menurut saya anda pasti tidak akan puas dengan apa yang ada di Alkitab itu sih yang pertama yang kedua saya ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Sumat tadi terakhir statement terakhir kalau untuk sejarah panjang tadi tentang Paulus dan yang lain kita nanti lanjut di diskusi ya Bang biar rame-rame nanti kita soalnya banyak pertanyaan sih Bang boleh-boleh kalau kalau untuk sejarah di Toraja sendiri benar sih Bang memang bahkan Kristen sendiri yang sudah menjadi mayoritas masih kesulitan Bang untuk berjalan selaras dengan adat atau budaya yang ada di Toraja karena masih anemismenya masih kental masih kental sekali Bang sehingga menurut saya justru menurut saya mohon maaf ya Bang dan untuk saudara-saudara aku yang mungkin ada Kristen dari Toraja di bawah sini kita harus akui bahwa justru Kristen ini yang kemudian apa ya bukan agama yang memperbaiki adat tapi justru adat yang malah mengubah daya pikir atau cara kita beragama sih menurut saya seperti apa ya contohnya ya Bang di Toraja itu ada namanya adat manenek namanya itu kita membersihkan jenazah dari mayat keluarga atau nenek kita yang sudah dimakamkan 7-10 tahun lamanya kemudian kita keluarkan lagi kita bersihkan dan itu ada ibadahnya dan menurut saya itu menurut saya itu yang tidak ada di Bible tidak ada Bang sebenarnya banyak tapi itu contoh kecil dan menurut saya ini sangat disayangkan sebagai anak muda Toraja yang kemudian sudah tidak tinggal di kampung terus istilahnya sudah keluar banyak diskusi dengan teman-teman yang lain di luar merasa tertampar dengan hal-hal yang seperti ini jadi saya istilahnya tidak mau sendiri bergumul soal ini jadi saya mengajak beberapa teman-teman dan saya berharap Bang Suman nanti bisa hadir di pertemuan online-nya saja nantilah kita segera di rumah-nya Bang baik-baik satu pertanyaan sih Bang boleh saya kemarin dengar Abang sampaikan statement kayak gini bahwa Kristen itu seperti bunglon ya kalau kurang lebih seperti itu karena dimana dengan justru karena Alkitab ini diterjemahkan dalam semua bahasa menyebabkan apa ya ada hal yang bisa jadi kontradiksi antara terjemahan asli dengan yang mungkin diterjemahkan antakah itu dalam bahasa Indonesia bahkan sudah ada dalam bahasa Toraja yang kemudian mungkin bisa memelesetkan arti dari isinya itu sendiri saya ambil contoh mungkin Bang seperti di Alkitab dalam bahasa Toraja itu konsep bahasa Toraja itu kalau disebut dalam Puang Matua itu adalah itu sebenarnya masih dari kepercayaan minis tapi kemudian ini diperlisikan dalam Alkitab dalam Alkitab sebagai Bapak itu sendiri jadi pandangan orang Kristen bahwa pengorbanan atau kurban dalam adat Toraja itu akan kembali kepada Bapak dalam artian Bapak yang ada dalam diri Yesus padahal sebenarnya ini konsep yang berbeda nah ini yang menurut saya perlu sih Abang bantu nanti untuk jelaskan soal itu dan saya juga apa ya mulai berpikir soal itu soal terjemahan-terjemahan itu kenapa terjemahan yang asli itu tidak disertakan bukan terjemahan asli bukan terjemahan asli itu aja yang disebarluaskan biarkan orang Kristen yang belajar untuk menerjemahan itu saya kira jasih kayak gantauan untuk layaknya Al-Quran itulah kenapa kemudian saya sangat bukannya saya membanggakan dan kemudian menjelek-jelekkan agama saya saya selalu bangga dengan sikap ketekunan dari teman-teman yang muslim dari segi seperti menolak LGBT seperti itu yang kemudian saya malu di beberapa gereja di Eropa yang sekarang justru memberkati yang mereka yang sesama jenis saya harus akui itu tapi dari teman-teman yang muslim justru memperjuangkan itu dan jelas itu dilarang oleh Alkitab tapi ya entahlah inilah ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi membuat kami berpikir kembali soal kebenaran yang ada di Alkitab itu sih iya oke baik saya tanggapi boleh ya saya tambahkan ya silahkan jadi gini saudara kalau kita melihat dari aspek perintah yang ada di dalam Bible dan aspek pengakuan kan gitu ya aspek perintahnya itu kan ada di dalam Matthew 10 nomor 16 itu pengakuan itu perintah lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala sebab itu cerdiklah kamu seperti ular dan tulus seperti merpati nah kalau kita melihat narasi yang ada di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya opis yang adalah ular ini itu selalu identik dengan iblis hendaklah kamu cerdik seperti ular mungkin nanti narasinya anda bisa konsumsi sendiri kemudian pernyataan di dalam Filipi 1 nomor 16 eh sorry nomor 18 tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu sebenarnya kalau kita melihat terjemahan palsu ini sebenarnya itu tidak benar karena original tekstnya disitu itu bukan palsu bukan 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 frevas tapi dikatakan propasis propasis artinya mengelabui atau memalsukan dengan kata lain bahwasanya baik dengan maksud mengelabui bukan palsu sebenarnya atau menipu mengelabui itu kan menipu baik dengan maksud menipu atau maksud jujur tentang itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita ini penting untuk diketahui oleh teman-teman Kristen bahwa memang misi untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan itu harus dilakuni meski dengan cara-cara mengelabui atau menipu propasis dalam bahasa Yunani kan gitu terus kemudian poinnya yang terarah disini adalah ketika kemudian teman-teman Kristen ini memahami dengan jelas bahwa pada diri Yesus itu ada unsur kemanusiaan itu poinnya ketika ada unsur kemanusiaan pada diri Yesus kalaupun dia adalah Tuhan pencipta dan bumi dalam perspektif agama Kristen teman kita maka itu berarti Tuhan yang tadinya bersifat goib seketika dia menjadi tidak goib fana dia menjadi makhluk biologis artinya terbentuk sedangkan di dalam pengakuan iman daripada orang Yahudi Tuhan itu bukan makhluk Tuhan tidak bisa kemudian berubah menjadi makhluk benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di bumi sesungguhnya langit bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak akan memuat engkau apalagi rumah yang kudirikan ini apalagi tubuh Maria nah lalu kemudian di dalam Yesaya 4 4 3 nomor 10 sorry disitu diterangkan bahwasannya engkau lah saksi-saksiku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku sedangkan Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah dibentuk menjadi daging berarti dia bukan Tuhan Yesus ini bukan Tuhan oleh karena itulah kemudian di dalam Roma 14 nomor 9 untuk itulah Yesus mati agar dihidupkan supaya menjadi Tuhan itu bukan pengajaran dari para nabi nah inilah yang saya katakan apakah roh kudus ini roh penghibur ini bekerja pada diri Paulus atau justru yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 ini bekerja pada Paulus karena tidak mungkin kemudian Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang kemudian diajarkan pada saat dia datang berdakwah tiga tahun dengan setelah dia terangkat ke langit sekirah begitu karena ketuhanan Yesus itu mohon maaf ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang didukung oleh pengakuan Paulus di dalam Roma 14 yang mengatakan bahwasanya Yesus yang engkau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan lalu kemudian di dalam Roma 10 doktrinnya di data nomor 9 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan ini doktrin ini ini doktrin saya kira begitu ya saudara saya anggar nanti mungkin kita bisa mencari waktu kita diskusi ringan dengan dengan waktu yang lebih leluasa karena disini di tempat kita sudah setengah tiga silahkan oh iya iya betul cukup sih cukup sih saya kalau saya mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin mau naik diskusi nanti diskusi lebih dalamnya saya buat term khusus ya bang saya tunggu baik baik-baik-baik di DM aja saudara saya saya apaan itu saya dengar saudara anggap bicara ini saya teringat adik saya yang ada di sana persis secara yang ngomong iya bukannya apa itu enggak iya teringat juga sama guru saya ibu rahma monitor ibu rahma ada tamu soalnya ibu rahma udah tidur ya ndak masih itu masih boleh gantian murah ibu rami istirahat aja termasuk angin lo boleh siapa yang mulai carly chaplin aduh aduh susah jatuh kalau dialog dia enggak usah naik itu orang enggak jelas oke tapi enggak apa enggak apa untuk diperlihatkan kepada saudara angga gitu ya enggak apa gimana diskusi iya itu enggak kapan enggak enggak burama kita cari waktu waktu yang segang aja mungkin hari sabtu mungkin boleh ini hari apa ya ini hari kamis lagi selamat Terima kasih. 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 человека. AR ontocik. Terima kasih. 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 Terima kasih.